I want you to love, what a feeling Ini belum pernah kita lakukan sebelumnya, kalau dulu sama Enzy beberapa kali, acep kali kita lakukan. Ini lebih kependekatan terhadap host-host aja, terutama yang baru ini ada Boyer. Jadi kita berempat pengen tau, ini aku atau bukan? Nanti ada pernyataan-pernyataan disini. Aku atau bukan ya, kalau aku suka memilih upil aku sendiri. Nah, saya ambil pertama. Saya ambil pertama. Aku lebih nyaman nge-host sendiri daripada rame-rame. Aku atau bukan dihitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Belak dulu. Enakan rame. Enakan berdua setidaknya, ada backup. Lu gak butuh gue bro. Kan kita udah sering, udah 10 tahun. Kita tunisinya udah 10 tahun saatnya gue sekarang punya program sendiri. Lu udah pernah punya program sendiri. Udah ya? Lu kenapa? Sendiri. Enggak pernah. Eh, Boyen tuh bawain acara. Aku selalu berdua mulu. Biasanya sketch kan seringnya kalau Boyen ya. Ya, gitu. Pernah jadi host tapi berdua, aku gak mau kalau gak berdua. Karena gak sendiri? Gak bisa take talk kan. Aku mendingan rame-rame kayak gini bahagia deh. Kayak lagi main, terus kayak keluarga gitu. Lu bahagia? Di sini maksudnya bersama kita-kita? Iya. Kita gak. Aku gak host sendiri udah sering. Berapa kali gue bauin program acara sendiri sport. Terus apa, otomotif. Infotainment pernah sendiri. Oh iya. Rame-rame udah berapa kali juga. Ternyata emang lebih enakan. Rame-rame? Iya. Rame-rame karena lebih banyak ada pancingan. Iya, take talk kan ya. Iya gitu. Next, Boyen. Oke ya, oke ya. Biasanya. Gak nyampe. Gak nyampe tangannya banget. Gak pengen banget gue ada piranha di sini pas bagian ngambil. Aku orang yang belak-belakan sama orang lain. Itu benar sih. Satu, dua, tiga. Iya. Aku belak-belakan. Aku ngomong apa adanya. Sama adanya. Aku belak-belakan bang. Aku mah orangnya yaudah gini aja lah. Oh. Kok diputer bang? Kok diputer? Bukan diganti. Iya kan. Sebetulnya kalo gue sih. Yang nilainya bukan gue. Tapi orang lain. Gue tuh gak tau gue belak-belakan apa. Desa belak-belakan. Desa orangnya sangat belak-belakan. Apa yang ada di pikirannya. Dia keluarin langsung. Iya. Tapi selesai saat itu kalo desa. Iya. Sama berarti. Udah. Berarti orangnya gak dendaman. Masa lu belak-belakanya? Ini gue baru tau gue kira. Di samping belak-belakanya lu. Tapi lu mau mendam sesuatu. Tapi lu emang gitu? Belak-belakan. Iya. Tapi kalo kesedihan kita gak boleh ngomor-ngomor. Biayain aja kita rasanya sendiri. Nah itu namanya berarti gak? Berarti gak belak-belakan. Maksudnya lu kalo orang lain gitu. Misalnya ngeliat orang gitu. Nyeplos. Engga sih cuman. Berarti engga. Engga sih cuman. Engga itu. Engga sih. Lu cuma pengen sama sama gue doang kan? Iya. Engga bang. Gue gak mau nyakitin orang. Nah itu berarti gak belak-belakan sama kita. Sama. Makanya gue koreksi. Karena gue tau. Lu berapa kali kita ngobrol. Engga lah. Iya bang. Engga belak-belakan. Esti. Gue mengamati dulu. Kalo orangnya bisa diajak bercanda. Baru gue lakuin itu. Ah bener-bener. Aku tersinggung ya. Vincent. Engga kalo saya sangat engga. Saya berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Oh dimang. Iya. Iya. Cuman cuman jelek. Cuman saya akuin itu adalah suatu hal yang jelek. Kalo saya punya apa keinginan. Saya pengen banget jadi seseorang nih kayak Desta gitu. Yang bener-bener. Ceblok-ceblokan. Suka suka gak suka yaudah gitu. Gue kalo gak suka keliatan banget. Kayak sekarang nih gue gak suka banget nih. Oke. Aku atau bukan ya. Aku adalah orang yang sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Aku atau bukan. Gue mah beradaptasi aja. Sulit sih. Gue sulit sih. Sama lu sama gue sama. Gue mudah beradaptasi. Lo mudah beradaptasi? Gue sangat malah untuk beradaptasi. Iya. Iya. Saya juga. Mudah beradaptasi. Gue cuma pengen gue sama sama Bungi yang doang kan? Engga. Walaupun gue gak nyaman. Tapi gue berusaha untuk adaptif. Gue gak bisa. Gak bisa. Tentu semalam aja. Nah iya. Gula mencabut kan. Gula ada suasana udah gak enak atau ini gue gak bisa. Kalo saya kan masih walaupun gak enak tapi yang masih. Gak bisa. Masih bisa gitu. Tapi kalo ini kan udah keluar gak enak ya. Engga. Kaya lu mudah beradaptasi? Mudah. Mudah. Di hutan beradaptasi bisa. Berarti lu begini dong. Oh iya begini. Saya, aku adalah orang yang sulit. Ngerti nih orang ini. Ngerti. Ngerti dari jawabannya sama lu lu. Engga keren yang gampang. Ini sulit. Kalo sulit enggak sih. Tapi emang boyanya kan dibesarkan oleh musang ya waktu kecil. Hidup dimana hidup. Di kabel ini sering. Dia sama musanganya dibesarkan bisa gitu. Apalagi kalo dimana-mana. Lu gampang. Iya Boyan orang yang gampang. Gue setuju. Iya gue beradaptasi. Dia mudah banget mencairkan suasana. Bener. Kalo gue toleransi tinggi. Cuman jelik-jelik gue semua udah. Gak jelek dong gak jelek. Lu gak kan apa adanya bang. Apa adanya. Gak bisa gue kalo lagi suasana gak enak beneran gak bisa. Besa memilih untuk cabut langsung. Dia main Z ya. Iya. Pokoknya kalo abang lagi Batman liatnya mukanya dulu. Matanya menyurang gitu. Jangan deketin. Lu paling tau ya. Tau. Soalnya kalo dibiarin gitu bisa apa bisa gokil ya. Bisa gitu nanti terpendam akhirnya meluapkan emosi jadi. Biasa kalo gue kayak gitu lo apain biasanya. Hibur. Caranya gimana? Itu udah gak cukup aku. Bisa coba nih. Bang kenapa bang gitu. Ah udah malasah? Bang udah makan. Belom. Mau nitip nasi warteg. Iya bener. Iya. Biasa gue langsung. Ah boleh juga nih. Akhirnya mood dia naik. Dia tau banget gue. Iya udah tau celanya. Lebih kemukul. Iya. Aku gak suka kalo kedatangan bintang tamu yang terlalu berisik. Waduh. Ini kayaknya. Oh iya iya. Gak suka. Satu. Dua. Tiga. Bukan terlalu berisik kali ya. Ganggu, ganggu. Kalo gak suka udah pasti gak suka. Cuman bisa ngatasin atau engga sih. Ini gak boleh diputer. Eh gue gak suka beneran gue. Gak suka dia lagi. Parah. Kalo gue gak suka emang gak suka. Bukan-bukan berisik ya. Kalo berisik. Kita seneng. Kita terbantu. Dan pekerjaan kita jauh lebih mudah. Tapi kalo annoying. Nah itu antara beda tuh. Berisik dan ganggu ada perbedaan disitu. Kalo ganggu. Emang pernah ada tamu yang annoying? Ada. Kalo aku annoying gak? Apa? Aku. Lu kan bukan tamu. Iya dulu kan jadi tamu pertama. Jujur? Iya. Ganggu. Gak gak kalo lu awal-awal tuh kadang-kadang menyenangkan. Tapi kadang-kadang ada titik yang. Aduh ganggu banget gitu. Iya. Akhirnya saya tau abang. Nah ini sekarang nih. Karena gak suka berisik. Dia gak suka kenceng-kenceng loh. Lu denger gak? Kalo dia gak suka berisik. Lu diem. Dia kalo misalnya nih. Si Vincent gak suka berisik. Iya dia orangnya intropet. Ada ya temen saya intropet. Dia terus ngomong. Akhirnya tapi. Abang jadi demen kan akhirnya. Ya kan? Abang jadi gak aman. Eh. Lu pilih siapa sih? Gue apa Vincent sih? Iya kamu lah. Kamu lah. Halo. Boyen. Boyen. Kalo lu ada tamu. Yang berisik gitu. Ini berisik apa ganggu-ganggu? Ganggu. Ganggu. Noing. Patak. Lemah banget ini. Patak. Bukan lu. Power lu. Kayaknya lebih ke pertanyaannya. Mungkin aku gak suka kalo kedatangan bintang tamu yang terlalu annoying. Gak gitu. Gak gitu. Kalau udah ben. Tapi mau suci. Gak. Udah ben aja antepin aja udah. Terusin terusin. Terusin dah. Gak masalah ya. Gak masalah udah. Ya kita sih juga pasti akan terusin. Cuman kalo disuruh milih sih kita gak suka. Gue gak suka tapi gue bisa terusin banget. Bisa terusin. Bisa banget. Oke itu dia. Aku atau engga dari kita berempat. Semoga makin mendekatkan kita semua. Dan juga terima kasih buat temen-temen. Tarki sama Tarki sama Tarki sama Tarki sama Tarki sama Tarki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Maafnya gimana? Ya belum bisa bahagian mama dalam bentuk ngasih jodoh. Belum bisa ngasih jodoh? Terus ya nangis lagi. Tapi emang selama ini mama selalu minta? Ya maksudnya gini mumpung ngasih dud tuh. Cari gak apa-apa katanya cari yang. Gak usah yang tinggi-tinggi maksudnya gak usah yang kaya lah apa segala macam. Minta maaf itu yang serius. Jangan ke kamera langsung ke orangnya. Udah nih dong ngomong. Mana? Eh!